KRI Cip tadi saat ini menuju lokasi sekitar koordinat untuk melakukan pencarian pesawat Sriwijaya RSJ182 yang berada di kawasan Pulau Laki, Kepulauan Seribu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Reynard Christian dan juru kamera Hanil Rivellino serta pilot drone Henki Haryanto dari KRI Cip tadi. Reynard, sudah ada temuan apa yang didapatkan dari pencarian di sekitar Pulau Laki? Ya, selamat sore. Jika kalian juga pemirsa, baru saja tadi sekitar pokok 16.00 tadi tim Intaya VIMB Marinir baru saja menemukan beberapa serpihan dan juga beberapa barang yang diduga kuat ini milik penumpang yang ikut dalam insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ182 yang jatuh di sekitar Pulau Laki, Kepulauan Seribu Jakarta, Provinsi Jakarta, di mana penerbangan ini adalah dari Jakarta menuju Pontianak. Dan jika kalian juga pemirsa, saya akan memperlihatkan beberapa temuan terkini yang sudah tadi, pukul 16.00 tadi, didapatkan oleh pihak Intaya VIMB Marinir di sekitaran koordinat yang seperti kita tahu, Teknik HAL ini sudah mengetahui koordinatnya dan mereka mengerakkan banyak speedboat ataupun perahu karet untuk melakukan penyelaman. Seperti terlihat di layar kaca Anda, ini adalah salah satu serpihan pesawat yang cukup besar yang tadi diangkut oleh pihak Intaya VIMB Marinir dan sekarang kini sedang dibawa ke KRI Cip tadi yang juga ikut dalam proses evakuasi ini. Dan tak hanya serpihan pesawat, ada beberapa barang seperti pakaian dan lain-lain dan juga tadi kami lihat juga ada seperti tabung oksigen dan juga beberapa kain yang diduga kuat juga memang didapatkan dari hasil penelusuran yang dilakukan Intaya VIMB Marinir. Dan nanti cikalun pemirsa barang-barang ini akan dibawa ke JICT Posko yang ada di Tanjung Priuk dan untuk itu nantinya akan dipilah-pilah mana yang akan diberikan kepada tim DVI ke polisian dan mana yang nantinya akan diberikan kepada tim dari KNKT. Seperti yang kita tahu beberapa penemuan sudah ditemukan oleh tim Intaya VIMB Marinir seperti untuk beberapa bahan-bahan pakaian nanti akan diberikan ke DVI untuk dilakukan antem-ortem dan juga untuk bangka-bangka kapal ini nantinya akan diberikan kepada KNKT sebagai Komisi Nasional Keselamatan Transportasi untuk mengkaji terkait insiden ini. Dan juga cikalun pemirsa terlihat juga di belakang saya ini ada KRI Galunggung dari informasi yang saya terima tadi juga akan ada serpihan yang cukup besar dan untuk itu KRI Cip tadi yang sedang saya tumpang ini terlihat akan mengeluarkan krennya akan melakukan pemindahan, bongkahan yang cukup besar. Tadi saya sempat berbincang dengan Komandan Kapal KRI Cip tadi mengatakan bahwa KRI Cip tadi akan mengeluarkan krennya untuk mengangkut pecahan yang cukup besar dan untuk itu tadi seperti biasanya pecahan-pecahan cukup kecil masih bisa dibawa oleh speedboat namun kali ini pihak TNI Angkatan Laut akan menggunakan kren kita lihat sudah mulai bersandar dan mungkin akan membutuhkan proses yang cukup lama dan juga tepat tentunya pihak dari KRI Galunggung harus melihat ombak dan lain-lain agar nantinya proses pemindahan ini dapat dilakukan dengan baik. Sementara itu Cikal beberapa serpihan yang sudah ditemukan oleh Pintai Amfibi Marinir dan kini sedang disimpan di KRI Cip tadi. Cikal. Renard, ada berapa petugas yang diterjunkan langsung untuk proses pencarian khususnya di KRI Cip tadi ini? Sampai jam berapa proses pencarian ini dilakukan? Ya Cikal dan Pemirsa sebenarnya KRI Cip tadi ini digunakan sebagai PAMUAS ataupun KRI untuk pengamanan dan pengawasan untuk itu memang KRI Cip tadi ini hanya digunakan untuk menampung barang-barang dari tengah seperti dari tengah-tengah yang dilakukan oleh pihak DENJAKA dan Intai Amfibi Marinir dan diberikan kepada KRI Cip tadi. Namun pihak KRI Cip tadi juga memiliki satu speedboat untuk sebagai tempat pemindahan. dan kita kembali lagi Cikal ke TD Galunggung yang baru saja mendarat dan kini sedang dilakukan proses docking dari TD Galunggung hingga ke KRI Cip tadi. Kita lihat Cikal dan juga Pemirsa. Cikal dan juga Pemirsa ini ada beberapa barang yang terlihat akan mulai diturunkan oleh pihak dari KRI Cip tadi. Terlihat komandan kapal sudah mulai memberikan aba-aba untuk melakukan pemindahan dengan menggunakan kren. Kita lihat. Cikal dan juga Pemirsa kita masih menunggu proses docking yang dilakukan oleh pihak KRI Cip tadi. Kita lihat. Sudah mulai diturunkan krennya tadi. Tadi krennya harus dipasang terlebih dahulu dengan mengeluarkannya lewat speedboat yang dimiliki oleh KRI Cip tadi. Ya, sekarang masih proses docking dilakukan oleh pihak TNI Angkatan Laut dan ini proses yang memang harus dilakukan secara hati-hati agar barang yang dipindahkan ini tidak mencelakai ataupun para prajurit TNI Angkatan Laut yang melakukan pemindahan ini juga dapat melakukan pemindahan dengan cukup aman. Kita masih lihat. Ada beberapa benda sepertinya dari pandangan mata saya yang akan dipindahkan. Sepertinya juga adalah serpihan pesawat. Kita akan coba melihat lebih dekat. Cikal dan juga pemirsa seperti apa barang yang ditemukan oleh pihak TD Galunggung pada sore hari ini. Ini kita lihat Cikal dan juga pemirsa mulai dipindahkan oleh beberapa orang dari TNI Angkatan Laut. Juga sepertinya ini memang benda yang cukup besar dan KRI Cip tadi menjadi salah satu KRI yang nantinya akan menampung tempat-tempat, menampung serpihan-serpihan yang jatuh, yang didapatkan dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Intai APB Marinir dan juga Denjaka. Ini Cikal memang cukup berat dengan luas kapal yang tidak terlalu besar memang KRI Cip tadi ini. Kita lihat Cikal dan juga pemirsa, ini adalah suasana di buritan KRI Cip tadi. Barang yang didapatkan cukup besar makanya tadi dari pihak komandan KRI mengatakan tidak bisa dibawa oleh speedboat. untuk itu akan artinya dibawa oleh kapal yang cukup besar yaitu TD Galunggung. Dan kini sudah diterima oleh pihak TNI Angkatan Laut untuk nantinya diperiksa dan juga nanti diantar ke JICT Priok dan diperiksa oleh KNKT untuk mengetahui jelasnya insiden dari jatuhnya pesawat di sekitar Kepulauan Seribu ini. Cikal. Ray, ini sepertinya bagian rangka ya kalau kita melihat dari bentuknya seperti rangka ya kita berharap bahwa ini menjadi satu clue untuk bisa ditemukan petujuk-petujuk lainnya. Tapi yang ingin saya tanyakan lagi di sana Ray, ini kendala-kendala apa yang ditemui oleh pasukan di sana? Nah, sejauh ini bagaimana? Cuaca apakah cukup mendukung untuk melakukan pencarian seperti apa? Anda bisa gambarkan lagi Ray? Ya, terkait cuaca tadi pada siang hari memang dari pihak TNI Angkatan Laut visibilitas cukup jelas. Para penyelam dari Intai Api Bimarinir dan juga Detasemen Jalan Angkara bisa melakukan pemindaian ataupun pengangkatan barang-barang ini dengan cukup baik. Tapi agak masuk ke sore harinya, ini memang gelombang cukup tinggi dan membuat pemindahan dari tempat lokasi penemuan ini harus dilakukan dengan kapal yang cukup besar yaitu TD Galunggung di mana TD Galunggung dan membuat speedboat ini memang tidak bisa masuk untuk mengangkat benda yang cukup besar ini cukup berat memang dan harus menggunakan keren dan tadi juga diangkat oleh cukup banyak, ada sekitar enam orang prajurit TNI Angkatan Laut Awak Kapal Kari Cip tadi yang melakukan pengangkatan dan kini sudah ditaruh dan dijejarkan dengan barang-barang yang sudah ditemui tadi dan kini Kari Cip tadi ini menjadi tempat untuk menampung barang-barang ini dan nantinya akan dioper ke JICT Tanjung Priok dan nanti akan dipisah-pisah mana yang akan diberikan ke tim Divya dan mana yang akan diperiksa oleh pihak KNKT Untuk sementara, itu Cikal Ray, ini memang kalau tadi ada kapal ini ada, saya lupa namanya apa memang di sekitaran sana ada lebih dari dua kapal yang beroperasi atau seperti apa, Ray? Anda bisa menggambarkan bagaimana operasi di lautan ini, Ray? Ya, Cikal dan juga pemirsa operasi di lautan ini memang cukup besar kami menghitung aset dari TNI Angkatan Laut saja ada sekitar 8 KRI yang ditujunkan seperti di padangan saya di sebelah barat ini ada KRI, ada beberapa KRI dan juga di... ada beberapa kapal yang beroperasi seperti ini ada P114 yaitu dari Bakamla, Coast Guard, Indonesian Coast Guard dan juga kapal pendarat yang digunakan juga ini kapal yang tadi malam berangkat saya melihat ini yang tadi malam berangkat dan juga ada juga kapal dari TNI Angkatan Laut, ada kapal dari Basarnas dan ini memang di koordinat ini, kapal-kapal ini mengelilingi koordinat-koordinat ini dan nantinya melakukan buang jangkar dan nantinya menggunakan speedboat untuk masuk ke lokasi koordinat yang sudah didapatkan oleh pihak TNI Angkatan Laut dan juga dari arah yang berlawanan bisa lihat juga Cikal dan juga pemirsa cukup ramai sekali memang kapal yang ditujunkan dan aset-aset juga terlihat itu ada KRI RM Matar Dinata Kelas, KRI Igusti Ngurah Rai dan juga ada KRI dari Basarnas dan juga beberapa KRI yang ditujunkan untuk melakukan operasi gabungan dan memang operasi gabungan ini cukup banyak aset kapal yang digelar mulai dari Bakamla, mulai dari TNI Angkatan Laut dan juga Basarnas dan untuk itu diharapkan bisa mendapatkan titik terang dari kejadian ini dan masih berlangsung hingga saat ini proses pencarian pihak penyelam dari Intaya PB Marinir dan juga pihak Deta Semen Jala Mangkara dan juga Komando Pasukan Katak terus melakukan pencarian dan nantinya puing-puing ini akan dioper ke beberapa kapal yang nanti kapal ini akan bersandar di JCT Priok untuk nantinya diberikan untuk dikumpulkan di posko yang dimiliki oleh Basarnas Cikal Harap di sana ada salah satu petugas yang bisa memberikan keterangan ya terkait penemuan terakhir tadi kita masih menunggu atau mungkin Ray nanti bisa mewawancara langsung tapi begini Ray, dari pengamatan Anda di sana personil-personil yang terjunkan ini sudah cukup atau ada kemungkinan penambahan personil lagi di sana? ya cikal dan juga pemirsa dari jumlah yang kami terima memang sudah cukup banyak personil yang diturunkan dan untuk itu kita masih harus memberikan ataupun mengajukan pertanyaan memang kepada pihak TNI Angkatan Laut dan juga Basarnas sebagai koordinator ini apakah memang sudah mencukupi ataupun tidak namun bila kita melihat kejadian sejak pagi tadi hingga sore hari ini memang sudah sangat banyak dari beberapa KRI ini mengumpulkan dan juga beberapa penyelam ini mengumpulkan puing-puing yang didapatkan melalui aktivitas penyelaman yang dilakukan oleh tim selam dari Denjaka dan juga Taifib di mana tim-tim ini dibantu oleh KRI Riegel kalau cikal dan juga pemirsa tahu ini salah satu KRI yang memang memiliki kemampuan oceanografi yang dimiliki oleh Pusidros Salko Armada menjadi salah satu kapal yang cukup canggih untuk melakukan tugas-tugas ini dan ini dan adanya kapal KRI Riegel ini memang sangat membantu tugas-tugas yang di handle oleh para penyelam ini di mana dengan sonarnya bisa mendeteksi ataupun melihat objek-objek di bawah air melalui kemampuannya. Seperti yang kita tahu juga memang KRI Riegel ini pada kecelakaan Lion Air yang lalu memang sangat berperan penting untuk menemukan black box, black box maksud saya dan kini menjadi tumpuan oleh TNI Angkatan Laut sebagai kapal yang memiliki kemampuan canggih untuk mendeteksi keberadaan puing-puing tersebut di bawah air yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh tim penyelam dari TNI Angkatan Laut. Cikal. Ray, mungkin Anda bisa jelaskan kembali, skema distribusi penemuan-penemuan tadi ke posko seperti apa? Karena kan yang dimaksimalkan ada pencarian atau anggota atau tim dari udara kemudian dari laut. Ada perbedaan tidak skemanya antara ini memang puing, serpihan dan juga potongan tubuh dari korban? Skemanya bisa Anda ceritakan lagi, Ray? Ya, untuk pembagian skema distribusi puing-puing tersebut memang nantinya akan dikumpulkan di KRI-KRI yang sedang beraktifitas di sekitaran tempat ini. Salah satunya itu KRI-CIP tadi. Semua puing-puing tersebut nantinya akan diberikan ke KRI-KRI yang memang sedang melakukan aktivitas dan KRI-KRI ini yang nantinya akan memberikan ataupun mengoper ke JICT, posko krisis di Basarlas yang ada di Tanjung Priuk. Tidak langsung misalnya tim penyelam ataupun orang-orang di KRI-RI yang menurut informasi yang saya terima ini akan cukup lama, hampir mungkin akan melakukan buang jangkar di sekitar tempat selama beberapa hari. Untuk itu tim penyelam ini berada di tengah. Nah nantinya tim-tim penyelam ini mengoper puing-puing ini ke beberapa kapal seperti tadi pagi ada ke kapal Bakamlah dan sekarang ke kapal TNI Angkatan Laut yaitu KRI-CIP tadi dan kapal-kapal yang ada di sekitar lokasi kejadian. Dan seperti yang kita ketahui tadi total saya menghitung ada sekitar 9 aset TNI Angkatan Laut yang diturunkan dan membuat memang kapal-kapal TNI Angkatan Laut ini mengitari tempat kejadian ini dengan cukup banyak dan membuat alur distribusi nantinya dapat diharapkan berjalan dengan baik. Jikal.